ini gua ketemu teman-teman dari Samboja nih wih, doi nih nih, teman-teman Samboja nih dia punya artakarun nih artakarun, nah kita ini gua pengen-pengen ini ini Samboja Padmawati ya, Pendok Labu nih nih kawan-kawannya nih, tuh pasukannya nih ini dia lagi main di Sukasari nih, main di Bogor nih nah tapi, sebelum mereka bertanding nih nah tuh, tuh nah, sebelum mereka tanding gua mau bongkar ininya nih ngebongkar amunisinya nih, amunisinya amunisinya takarun, nah kita ini nih siapa boy, nama lo boy? Bocor bang panggilannya bocor nih tuh, gokil lo ya otang, ini otang lawas nih nih, gua sih kayaknya nih pengen nge-review dikit nih kasih tau buat temen-temen nih nih, sama bocor nah disini juga nih ada revi Bang Indra sama otong nih otong-otong, nih yang punya, yang banyak artakarun otang-otang lama otong-otang lama ya di 98 80-an ada dia salah-salah nah nih, cor lu, banyak banget nih iya bang, kebetulan aja ada yang masih buat koleksian juga ini tahunnya di mana pih? ini tahun 90-an mana yang ini? merah polos ya merah polos ya nah lu punya lu yang 86 bro nah yang ini nih ya nih, coba nah, lu pegang gua juga gak tau sih tapi ya gua ya diinfoin sama yang jualnya doang nah kalau itu tadi sih tadi sih udah udah dikonfirmasi ini otang asli ya oh, otang asli nih tadi juga udah ada nih kalau soalnya disini nih ada suhu-suhu semua nih ada Haji Kucoy ada Kang Asep Hui jadi nih waktu muda nih makanya tadi nostalgia langsung diiniin tuh nih tuh Kang Asep tuh gak keliatan sih cuman ya ini nih nih dia nih amunisinya tadi sih udah dikonfirmasi doi katanya bener nih doi ya waktu bujangan nah bocor nih punya nih dia gokil nih tapi tadi udah mau dipakein sama bocor nih gak waktif padahal sayang oh nyobain doang ngetes aja ya sayang-sayang tapi sih tadi diberangin sayang katanya cor iya kata adikku iya sayang cor mendingan lu pake nah bener tuh diimbul nah wah iya gak bakal produksi lagi ya ini udah pasti harusnya nih collectable ya bang ya nah nih bocor nih pokoknya nih kalau masing kisistemo yang merah nato nato nih dan nah kalau misalnya kita ada otang ini palsu apa asli nih ya walaupun tadi udah dikonfirmasi nah kita coba nih nih dilihatin sama yang punya ini bocor nih sebenarnya kalau review itu gimana ini udah-udah kelihatan dari ketasnya nah bahan ketasnya nah kita tahun 90-an doi tuh nah nomornya aja tuh 021 nih jaman-jaman Asia tuh 021 sekarang ini nomornya udah kelaut kelihatan nah itu nih dia udah itu punya sablonanya sablonan yahut ya silahkan menyerang kalau bambunya itu kalau bambunya sih udah nah tuh kalau ada di tengahnya tuh ada pusarannya nah ini kayak gini ya Nah tuh ada kalau temen-temen layangan tuh bilangnya pusar ya itu kayak mungkin aerodinamis kali ya mungkin kayak gitu jadi buang angin itu yang buat manufernya enak mungkin itu bisa diterima kasih nah tuh 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 dilipet tuh dilipet semua tetep balik lagi ya itu udah pasti asli asli nih nih tahun 90-an tapi setahu saya di Jakarta itu yang meja ngotong itu bodoh 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 dia rantingan bokap juga sih ah sempet cerita juga ya banyak tapi saat ini katanya sih bener-bener badannya udah dilelang nah denger masih ambil benangnya ambil masih bocor ini nih salah satu orang yang beruntung nih ya dia dapat dapat banyak tuh di kolisi ini gua nggak tahu nih ah si bocor dapetnya dari mana nih nanti kita ngobrol lagi nih yang bocor eh cocor lu ini udah yang ini 90-an yang ini nih nih 86 nih ya kalau yang putih-putih gini coklat wih gokil nih nah iya jadi sebenarnya sih disarankan jangan dimainin ya pokoknya main buat ini aja lah tapi nah ini juga nih tuh nomornya tuh masih 021 tuh gua zoom ya 021 ini kotang lama tuh nih si bocor nih dapet-dapet ininya gua nggak tahu nih dari mana nih dia dapet linknya tapi mungkin dari kawannya ya dari kawan-kawan kawan-kawan juga sih di grup F2 nggak 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 barangan kali ya toh eh coreh berarti nih kalau misalnya boleh dibisikin nih kalau misalnya lu ada yang ini lu belinya berapa di situ eh coreh waduh nggak enak gue nyebutnya Oh iya pokoknya ya ada lah ya lumayan lah ya ya tapi lumayan lah ya karena mungkin karena koleksi kali ya kadang-kadang enggak ini juga ya enggak enggak bisa dipatokin harga juga ya cor bener nih di rumah lu masih banyak nih udah ini doang ini doang stocknya kemarin dari bagian ke yang lain juga sama udah dicobain gua ditaikin juga sih kemarin yang kertas merah kertas merah jadi lu yang paling banyak kertas merah nih yang 90-an ya putih tuh aduh sayangnya 86 anjut mungkin lu belum lahir kali ya belum lahir 94 tuh ini layangannya 86-an nih tahun 80-an lah ini ini nih gokil nah tuh ini bahan koleksi nih jadi itu tuh salah satu koleksi dari si bocor nih dari kawan Samboja nih tadi juga udah di review sama si Revy nah pokoknya itu kalau misalnya di luaran berjalan ada yang bilang otang asli nah itu tuh salah satu buat eh acuannya itu tadi tuh yang reviewnya nah ciri-cirinya juga udah dikasih tahu tuh tadi ama Revy naik bener cor ya lu juga mungkin juga lu ditawarin otang nih otang tapi emang harus jeli juga ya Nah lu juga udah tahu ya ciri-cirinya nggak begitu tahu juga sih paling nggak kayak dari kerang belakangnya atau belakang gitunya aja sih oh jadi memang ini aja ya emang harus jeli ya karena emang barangnya udah nggak diproduksi ya kali ini ya iya bang kayaknya nah itu dia oke nih bocor nih thank you udah ngobrol-ngobrol udah nge-review di obrak-abrik nih koleksinya Revy thank you Oke siap ya thank you thank you